Hai teman-teman apa kabarnya semoga selalu sehat ya kali ini jibi masih di Bandung untuk videonya dan ini hari kedua dan rencananya mau naik bandros yuk kita naik bandrosnya untuk biaya yang sendiri 20.000 rupiah per orangnya dan ada gaitnya nih dan ada begitu banyak tempat yang akan kita lewati dan ini sisi bagian timur angun-angun dan ini bapak gaitnya sedang menceritakan sejarah dari tempat-tempat yang kita kunjungi dan untuk bandros ini sendiri informasi dari bapaknya awalnya dulu itu ada beberapa rute tapi semenjak pandemi ini rutenya jadi hanya satu dan itu keliling dari kota Bandung itu sendiri buat teman-teman yang mau naik ini bandrosnya sendiri ngetemnya itu di alun-alun kota Bandung nggak jauh dari mesjid ya dan nanti kelilingin kotanya lalu berakhir di alun-alun itu lagi jadi naik dan turun di tempat yang sama saran cibi sih mending teman-teman naiknya yang agak pagi ya karena kalau yang agak siang itu teman-teman bakal ngantri banget karena banyak banget wisatawan yang pengen naik juga walaupun armadanya juga cukup banyak sih buat teman-teman yang mager banget atau capean orangnya ini kalau jalan jauh ini cocok banget karena cukup duduk manis aja teman-teman sudah bisa berkeliling ditambah dapat juga nih ilmu pengetahuan tentang sejarah kota Bandung jadi sambil berjalan-jalan sambil nambah deh ilmu pengetahuannya air kondisiannya jadi setiap pagi siap dan sore itu sirkulasi udara supaya masuk ke dalamnya ya tapi ada metasnya jendela di lantai 2 di SMA 3 itu ada yang tidak bisa ditutup awalnya tidak mau menutupnya baiklah teman-teman saya sampai disini dulu untuk video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya dadah